Hai guys assalamualaikum semuanya apa kabar welcome back to my youtube channel jadi hari ini aku mau ke mister DIY sekalian deh aku bikin vlog biar bisa shopping online bareng teman-teman ini mister DIY nya deket aja dari rumah aku buat yang di Medan ini aku ke mister DIY yang di ringrut ya deket asrama haji kurang lebih 15 menit lah kalau naik mobil dari rumah aku Oke buat teman-teman yang penasaran di mister DIY ada apa aja tonton terus videoku sampai selesai by the way ini aku perginya sama suami dan anak-anak cuma karena deket jadi aku pengen aku aja yang nyetir soalnya kalau kelamaan ga nyetir itu jadi kaku dan lupa gitu loh aduh ini aku juga lupa ngebawa kacamata jadi aku nyetir matanya sambil kayak gini deh Oke Alhamdulillah udah sampai di mister DIY nya Mari kita masuk Oh ya jadi karena mister DIY yang ada di mall itu pada tutup ya ini aku jadinya ke store nya langsung yang ada di ringrut tepatnya di depan es hardware ya teman-teman nah ini dia depannya aku biasanya lebih suka ke mister DIY yang ada di dalam mall gitu karena enak aja sambil nge mall ya kan cuma karena tutup ya udah deh aku kesini aja ini ada keranjang-keranjang yang lagi hits banget nih warna putih siapa yang suka warna putih-putih gitu aku suka juga sih karena putih itu netral banget ya dikombinasin sama pink nah tadi keranjang itu aku cari harganya tuh nggak nemu jadi nggak tahu deh harganya berapa Oke aku kalau kesini pasti langsung menuju ke jam dinding karena disini tuh jamnya gemes-gemes banget terus pilihannya juga banyak dan harganya juga affordable banget mulai dari 50 ribu sampai 100 ribuan ya tergantung ukuran dan kualitas mungkin ya ini warna hijaunya cakep banget dan ini juga putihnya tuh elegan banget karena ada kombinasi warna goldnya ya teman-teman terus aku tuh naksir banget sama jam ini karena dia tuh besar dan harganya tuh cuma 120-an aja tapi karena aku kemarin udah udah beli jam jam yang jumbo gitu di shopee jadi ya udah deh tutup mata aja next aku ada di bagian pot-pot gitu ini potnya juga gemes-gemes warnanya pastel-pastel gitu ya banyak pilihannya terus di sini sini juga ada vas bunga ini ada vas yang kayak punyaku nah ini yang kayak punyaku harganya sekitar 20 ribuan ya teman-teman di mister DIY ini murah-murah banget deh udah gitu barang-barangnya tuh serba ada ya buat ibu-ibu buat bapak-bapak nah ini buat anak sekolah juga ada buku-buku notes lucu-lucu banget ini kayaknya aku pengen beli deh aku pernah beli tapi kayaknya udah habis ini bukunya terus aku mau beli lagi aku bingung mau pilih motif yang mana cantik-cantik banget bantuin pilih dong guys nah ini ada rantang-rantang juga dan aku nemu nih ada panci warna putih ini pasti estetik banget gitu ya next aku ada di bagian storage penyimpanan nih ada yang lagi hits juga yang untuk storage di kulkas harganya Rp25.000 nah kalau storage-storage emang aku biasanya belinya di sini sih ada banyak pilihannya ada banyak model dan warnanya terus ini juga ada tempat penyimpanan kayak toples gitu ini aku ada lihat di Instagram itu buat nyimpan bawang-bawangan gitu yang udah dikupas next ada toples nih warnanya gemes-gemes banget ya harganya juga murah Rp8.500 ini aku pengen ambil deh yang warna pink tapi tapi aku pikir-pikir lagi ini kayaknya rumahku udah penuh banget nah ini juga ada tempat food keeper ini bagus banget bahannya tutupnya tuh kayak silikon gitu kayak karet pokoknya bagus deh ini terus ini juga ada kayak tempat makanan yang dalamnya stainless gitu jadi dia tuh kayak tahan panasnya lebih lama gitu ya ini aku pengen banget buat tempat minyak panas tapi aku juga mikir-mikir lagi mau beli karena aku masih bisa pakai mangkok di rumah nextnya aku ada di sini nih buat tempat baju-baju kotor ya temen-temen gemes-gemes banget nah terus ini juga ada tas gemoy banget deh apalagi ini warna pink kesukaan banget harganya Rp84.000 guys ini kayaknya cocok banget ya kalau untuk belanja ke pasar belanja sayur gitu atau belanja yang nggak pengen pakai plastik atau yang toko-toko yang udah nggak dapat plastik ya bagus deh nah disini juga ada tempat sampah ini kayaknya yang buat di mobil ya yang kecil-kecil gitu banyak banget sih pilihannya kalau di Mr. DIY ini harganya juga murah-murah nah kemarin aku juga habis beli tempat sampah disini aku beli tempat sampah ini nih guys ini enak sih dipakainya tapi dia terbuka gitu nah akhirnya aku kemarin juga nemu nih di Shopee ada cuman ternyata di Mr. DIY juga ada kayaknya aku mau beli yang ini deh harganya murah juga Rp18.500 ini kayak buat remahan-remahan gitu loh guys buat sapuin remahan nah terus suamiku juga nih tip storage tapi disini storage boxnya adanya yang ukuran kecil kayaknya kurang besar deh jadi suamiku ada di lantai bawah ini aku lagi di lantai atas nah ini aku pengen banget deh punya meja setrika kayak gini menurut kalian ini berguna banget nggak sih aku tuh pengen beli yang kecil-kecilan aja yang simple dan murah ya teman-teman nah guys jadi tujuan aku ke Mr. DIY ini aku mau cari botol kecap ini dia yang aku cari warna putih cuman nggak ada size yang besarnya ada sih ini cuma warna tutupnya abu-abu aku kurang suka aku carinya warna yang full putih atau nggak pink nah terus kesini aku tertarik banget sama dompet ini kayaknya cocok nih buat naro bil-bil ya nggak sih kayak abis belanja bulanan terus bilnya ditaro disini jadi sebelum dicatatkan bilnya dikumpulin dulu gitu ya guys ini buat jadiin satu simpan disini biar nggak tercecer nah guys aku udah selesai belanja di Mr. DIY dan sekarang aku mau pulang oke mungkin video kali ini cukup sampai disini aja ya guys untuk video unboxingnya nanti aku bikin lagi di next video jadi terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow instagram aku windadece nah buat kalian yang penasaran aku belanja apa di Mr. DIY ditunggu ya aku akan upload di next video oke sampai jumpa di video aku selanjutnya ya wassalamualaikum dadah adah